Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amanda Izin bertanya Ustazah Ini tentang pendapat orang tua Seperti itu Jadi Saya minta ininya Maksudnya harus bagaimana gitu kan Saya memang dari SMA Sudah kayak gini gitu Maksudnya pakaiannya sudah seperti ini Menutup aurat secara gini gitu Sedangkan orang tua itu Ingin saya berpakaian modis Alasannya takut Kalau misalkan saya pakaian seperti ini Takut susah untuk nyari pekerjaan Seperti itu Pas itu saya sempat Ngikutin ya Maksudnya ngikutin kata orang tua Demi berbakti gitu Tapi saya gak nyaman Saya gak nyaman dengan Perintah orang tua Yang untuk berpakaian modis Tapi tetap sopan Makanya untuk saat ini Saya lebih baik tidak mengikuti Kata orang tua Saya itu termasuk durhaka atau tidak Ustazah Memilih jalan sendiri Ibarat kata seperti itu Mohon jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin kasih pendapat begini sebenarnya Kita kan disuruh berpakaian syarii ya Syarii itu maknanya adalah Menutup aurat secara sempurna Tetapi bukan berarti Kalau kita syarii itu gak boleh modis Kita juga harus tetap modis Apalagi kalau usia kita masih remaja Anak-anak muda Kenapa orang dulu Beda sama orang sekarang Orang dulu itu jarang yang mau menutup pakaian Ataupun pakai hijab pakai himar Sebab mereka bilang pakai himar itu Kayak emak-emak Betul ya Tapi kalau anak sekarang itu lebih mudah Untuk menutup aurat Dan berhijrah Karena kenapa Dia melihat para hijabers hijabers yang Oh oke Pas saya lihat ternyata Jilbab itu himar itu gak mengerikan ya Kita bisa tetap tampil modis gitu Itu salah satu faedah dan positifnya Jadi syarii itu boleh Tetapi syarii yang dimaksud Bukan berarti kita tidak modis Dan tidak fashionable Syarii disini maknanya adalah Sempurna menutup area-area yang harusnya ditutup Mohon maaf Saya ulang sekali lagi Sepemahamannya adalah begini Selama ini yang kita pahami adalah Bahwa syarii itu mohon maaf sekali Pakai jilbab panjang Sampai kaki, sampai lutut Ada yang jilbabnya sampai mata kaki Bahkan ada yang kemudian dia bercadar Dan matanya pun gak mau kelihatan sama sekali Ada yang seperti itu Apakah definisi syarii seperti itu? Tidak Definisi syarii itu luas Syarii itu bukan berarti pakai jilbab yang panjang Dan teman-teman kita pendek Kita panjang sendiri ini syarii Tapi syarii itu adalah ketika kita sempurna menutup area-area yang harusnya tertutup Jadi walaupun mohon maaf jilbab kita gak begitu panjang Tetapi kalau dia sudah menutupi area dada Itu sudah syarii Gitu loh Jadi saya agak Rancu dengan pemahaman anak-anak zaman sekarang Apalagi yang hijrah-hijrah gitu Ketika mereka mendefinisikan syarii itu jilbabnya panjang Bukan Syarii itu adalah sekali lagi Dia berhasil menutup area-area yang harusnya ditutup sesuai syariat agama Jadi syarii itu maknanya menutup Yang kedua syarii itu bermakna Tidak menampakkan aurat Dan yang ketiga syarii itu tidak berbayang Atau bahasa kita itu transparan Jadi ada syarat-syarat pakaian yang disebut syarii Pertama dia menutupi area-area yang harusnya ditutup Area-area inti juga Yang tadi disebut Bikhumurihina alajuyubihin Area dada ini wajib ditutup Yang kedua Syarii itu ketika pakaian kita tidak transparan Jadi ada orang pake gamis Tapi transparan nih Lejingnya keliatan dari luar Dan lain sebagainya Karena di dalamnya gak pake Apa disebutnya Furing ya Furing atau bahan tambahan Nah itu gak boleh Karena transparan Itu gak disebut dengan syarii Yang ketiga Pakaian kita tidak membentuk lekukan tubuh Itu yang disebut dengan syarii Jadi syarii itu maknanya bukan hijabnya panjang Tidak Tapi dia memenuhi syarat-syarat yang tadi Tidak membentuk lekukan tubuh Tidak transparan Dan tidak memelihatkan area-area inti yang harusnya ditutupi Itu syarii Jadi kalau misalkan sudah nyaman dengan style sekarang Gak apa-apa Orang tua juga harus paham pendapat dan keinginan anaknya Kasih tau orang tuanya Mah Aku juga akan tetap modis kok Kayak gini aku bukan berarti gak modis Aku tetap modis Ini versi aku modisnya Gitu Jadi kalau ayah sama ibu kita nyuruh modis Yang modisnya itu untuk menampakkan dada Yang modisnya itu pake Lapis yang kemudian membentuk lekukan tubuh Kan ada ya Ada gak? Orang-orang yang berhijab itu yang disebut dengan jilbob Pake jilbab Tapi membentuk badan Jilbabnya diginiin Ini area dadanya kemana-mana Ya kan ada ya Kemudian transparan Ada yang pake hijab Tapi mohon maaf pake celana yang model sekarang itu kayak orang tahun 80an tuh Pake lepis apa-apa ya Celana yang ngetat sampai sini Bajunya dimasukin Tapi atasnya pake jilbab Itu jilbab namanya Mungkin itu yang disebut modis Dan disebut modis oleh orang tuanya juga Maka harus kasih pemahaman Selama orang tua Menyuruh kepada hal yang tidak sesuai syariat Boleh kita bantah Karena dulu Ada satu kisah yang ingin saya ceritakan Ada orang tua yang datang kepada Khalifah Umar bin Khotob Ngadu Wahai Khalifah Umar Aku punya anak Durhaka Membangkang Bandel Badr Gak bisa dibilangin Apa yang harus aku lakukan Kata Umar bin Khotob Panggil anak kamu kesini Dipanggil anaknya Ditanya Kamu benar sudah durhaka kepada orang tua Anak itu balik ngadu sama Umar Wahai Khalifah Umar Aku ingin tanya Disini aku memang mengakui bahwa aku durhaka kepada orang tuaku Tapi aku ingin bertanya terlebih dahulu Apakah yang durhaka itu hanya anak Dan orang tua tidak bisa durhaka Sama anak Kata Umar bin Khotob menjawab Tidak Label durhaka bukan hanya diperuntukkan dari anak kepada orang tua Tapi orang tua juga bisa dapat label durhaka kepada anak Ketika apa yang pertama Ketika orang tua itu disebut durhaka Ketika dia tidak memilihkan seorang ibu yang baik buat anaknya Jadi ibu itu jadi benteng dan tombak terbaik buat anak Ibu itu penentu akhlak anaknya Kata Syekh Maimun Zuber mengatakan Kalo cari istri cari yang memikirkan perkara hal akhirat Jangan yang cinta sama dunia Kalo kita nyari istri yang cinta sama dunia nanti anak kita juga cinta sama dunia Tapi kalo nyari istri yang dekat sama Quran Ingat sama akhirat Memperdalam ilmu agama Kurang lebih anak kita bakal ngikut sama ibunya Jadi ibu itu pilar utama buat pendidikan anak Itu yang disebut durhaka Kata Umar bin Khotob Ketika orang tua tidak memilihkan ibu terbaik buat anaknya Yang kedua Ketika orang tua tidak memberikan nama yang baik dan menjadi doa buat anaknya Karena nanti di akhirat kita dipanggil sesuai nama Dan nama itu adalah doa Gak usah pengen namanya kayak orang luar Kayak orang Korea, kayak orang Hollywood Kita dikasih nama sama orang tua Siti Fatimah Putri Rasulullah Bagus gak namanya Zaman sekarang tahun 2022 kita mikir Siti Fatimah, jelek bener namanya Gak gaul, gak modern Yaudah saya pengen deh ganti nama jadi Songhekio aja Atau Angelina Jolie katanya Biar agak ke western-westernan, biar agak modern dan keren Padahal itu salah karena nama itu sebagai doa Nah si anak ini durhaka Karena hal tersebut Yang pertama ibunya gak dipilihkan sebagai ibu yang baik Gak pernah ngajarin agama dan pendidikan Yang kedua anak ini dinamainnya kumbang Jadi bahasa Arabnya itu kalau gak salah Zu'lan apa za'lan gitu ya Zu'lan kalau gak salah Kumbang maknanya Padahal namain anak harus bermakna yang doa Dan kebaikan Dipilihkan ibu yang tidak sesuai Kemudian diberi nama yang tidak baik Yang ketiga durhakannya orang tua Ketika dia tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya Dan ternyata anak ini ketika mengadu Dia bilang kepada Umar bin Khotob Wai Khalifah Umar sesungguhnya tiga hal ini yang aku rasakan terhadap orang tua saya Dia gak ngasih nama saya yang baik Dia tidak memberikan ibu yang bisa mendidik saya Dan juga dia orang tua saya tidak mengajarkan ilmu agama serta Al-Quran kepada saya Maka saya pun menjadi anak yang durhaka Karena orang tua saya durhaka kepada saya Jadi bukan hanya anak yang durhaka Tapi orang tua juga durhaka Selama perintah itu kebaikan turutin Tapi kalau perintahnya sudah melewati batas Yang diajarkan oleh agama Boleh kita untuk menolak Tapi dengan cara yang santun Kurang lebih begitu ya